Bersambung 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 teman-teman jadi ada buaya yang sangat besar ya jadi tadi dia melihat kita langsung menyelam itu masih kelihatannya gelombang bekas dia menyelam hai 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 menengah ya airnya sangat jernih ya terlihat coba kita zoom ya teman-teman kayaknya ada dua ya itu ekornya jangan gue yang ekornya kita zoom ke ekor balik zoom sedikit oke sungguhnya nampak nah teman-teman jadi buaya ini tadi setelah melihat kita dia menyelam lalu dia berada di pinggir dia sedang menargetkan ya teman-teman moncongnya berbalik dia berbalik dia berbalik gak tau ke arah mana wah lumayan besar ya teman-teman itu buaya sangat besar bukan lumayan ya itu sangat besar ya teman-teman kayaknya sepertinya dia berbalik jadi air ini sangat luas dan panjang ya coba kita zoom ke arah sana teman-teman siapa tahu ada buaya yang lain buaya yang rung gitu di atas buaya yang rung gitu di atas dia murah ya teman-teman teman-teman jadi airnya pasang teman-teman harus berhati ya apalagi para pemancing buah itu selalu aktif ya walaupun siang hari kalau air pasang dia keluar ya teman-teman apalagi ada anak-anak seperti ini ya jangan mancing di pinggir adik bayi baru lewat kalau Ika mancing menikah casting dia perlu di pinggirai karena casting akan jauh jangan dipikirai apalagi badan nah teman-teman ada anak-anak kecil ya apalagi daerahnya di pinggir jalan seperti ini coba lihat ada rumah-rumah juga ya jadi airnya sangat jernih ini menggiurkan bagi para pemancing apalagi airnya air asin seperti anak-anak ini ya oh hati-hati mancingah jangan di pinggir karena anak-anak sekecil itu teman-teman mereka biasanya sangat tergiur ya nah coba kita zoom lagi buah yang di ujung ya nah coba kita ujung wow sangat besar ya teman-teman yang di ujung beda ya jadi buahnya yang di ujung sangat besar coba di zoom wuuh waduh sangat banyak buahnya disini ya itu ekornya melikak-likuk sangat besar dari sini aja besar ya teman-teman jadi teman-teman kameramen saya belum sangat bisa kalau ngezoom jarak jauh ya coba saya yang ngezoom kita ulang saja teman-teman jadi buayanya tadi masuk ke semak-semak ya gak bisa lagi kita zoom jadi kebetulan anak tadi anak-anak dibalik lagi ya teman-teman nah mereka mau melihat buayanya tapi sudah jauh tapi karena di sungai muara ini sangat banyak sekali buaya ya sangat banyak ya mereka bergilir ya keluarnya ya istilahnya seperti kereta api ya teman-teman satu-satu seperti gerbong kereta api ya nyusul-nyusul ya lokasinya di pinggir jalan ya ini ada kameran ya pinggang minta usahakan mancing jangan terlalu pinggir lo jauh mancing tadi ada nengok 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 menikah kesting dia perlu di pinggir ini kan jauh gumpan ngelimpar oke teman-teman jadi kita tadi sudah melihat buaya dan kebetulan ada anak-anak yang mau mancing jadi kita mau terus-terlagi ya apa kesana apa kesana yang pastinya nanti utamanya kita akan menjelaskan pemancing yang mancing terlalu pinggir teman-teman akan kita kasih tau para pemancingnya apalagi langsung ada buayanya agar mereka tahu pemancing di pinggir teman-teman kita pindah ya kita pindah cari lokasi pinggir lain teman-teman jadi ikuti kami ya jangan di skip videonya kita mau ke arah sana saja ya ke arah tepian ya yang ada para pemancing ya teman-teman ayo teman-teman ikuti kami jangan di skip ya videonya tunggu斯 teman-teman nah teman 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 jadi sedikit saya memperagakan ya cara-cara mancing para pemancing tadi saya mancingnya agak jauh jadi tadi saya mancingnya agak jauh teman teman apalagi ini airnya sudah mulai mulut jadi buaya itu kalau buaya 2 meter air dalam seperti ini kalau dia loncat hampir hampir seluruh badannya naik ya teman-teman jadi usahakan teman-teman kalau mancing casing tidak perlu dekat-dekat ya tidak perlu dekat-dekat karena apa karena kalau mancing casing kan dia kan umpannya kan cukup jauh kita lempar ya teman-teman contoh kita coba tes sekali lagi ya nah jadi kalau teman-teman itu casing usahakan teman-teman enggak terlalu dipinggit bibir air ya apalagi air menyambut pasang malam itu buaya saya sangat mudah menyambar Hai teman-teman sekarang kita pindah posisi seperti di tempat biasa ya teman-teman kita berada di kondok kita mau mantau buaya dari atas kondok ya nah teman-teman jadi kita berada di atas kondok kalau di atas kondok kita bisa melihat ukuran buaya seberapa besar ya teman-teman apalagi airnya sejar di ini kita akan dapat melihat sangat jelas sekali buaya itu mulai dari kepala sampai mulai dari kepala sampai ke ujungnya teman-teman jadi kita tunggu saja sebentar lagi akan ada beberapa ekor buaya ya kita hadapkan ada buaya yang kemarin saya beri makan ya teman-teman buayanya saya pergerakan itu lebih kurangnya sekitar lima meter ya di sana sudah kita siapkan ayam jadi buaya besar itu tanpa kita gerak-gerak ayamnya dia akan respon ya apalagi ayamnya sudah terlalu baunya sudah sangat menyengat dia akan cepat mendekat ya teman-teman jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa hati-hati kalau mancing karena buaya itu indera peciumannya sangat kuat sekali ada yang bilang dan bahkan banyak yang bilang ya katanya jangan mancing di air laut itu air payau itu menggunakan cacing karena apa cacing kalau di air laut teman-teman di air payau itu apalagi cuaca panas dia akan baunya akan sangat menyengat sekali maka akan mengundang buaya yang lewat pinggir dia menyusuri sungai dia akan nanti dia akan kecium dengan bau yang menyingat tadi apalagi di samping umpan itu ada para pemancingnya terlalu maka seperti itulah kadang-kadang banyak terjadi korban yang terkam buaya itu kan jadi usahakan kalau mancing di air asin itu jangan menggunakan cacing ya gunakan gunakan umpan yang hidup teman-teman teman-teman kita tunggu saja ya aksi buayanya nanti ada beberapa banyak orang lewat dari sini baru zoom baru ke zoom teman-teman jadi buaya disini itu kalau airnya pasang selalu datang malam hari sudah mulai gelap teman-teman hari ini kita ketemu buaya yang pertama tadi jadi ada tiga ekor buaya ya total kita menemukan buaya hari ini ada tiga ekor buaya nanti kita stay di atas pondok ya teman-teman kita mau menyaksikan seberapa besar buayanya lewat yang pertama tadi kan sudah pergi ke arah sana teman-teman yang ada ada dua bocah yang lagi mancing tadi ya kita tunggu saja buayanya datang kemari wajibnya kemarin bos kamu udah di kereta asalnya lah dekat di kai jangan banyak gerakan dek sanya lah dekat deh Hai menyala dekat-dekat jangan banyak gerakan hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton